Siapa yang tak naik darah apabila aduannya tak pernah ditanggapi? Begitu pula yang dirasakan oleh para mahasiswa hukum dari forum studi dan advokasi mahasiswa yang sudah dua kali meluruk kantor Badan Pertahanan Nasional Wilayah Lambung Selatan. Aksi mahasiswa ke kantor BPN ini terkait program nasional agraria atau PRONA yang merupakan kegiatan persertifikatan tanah secara massal pada suatu wilayah administrasi desa maupun kelurahan. Dalam peraturan perundangan nomor 1 tahun 2015 tentang program nasional agraria menyebutkan bahwa pembiayaan PRONA bersumber dari APBN dan APBD. Namun diduga pada prakteknya banyak hal-hal yang ganjil dalam pelaksanaan PRONA di enam kecamatan Lambung Selatan, yaitu kecamatan Raja Basah, Seragi, Wai Panji, Candipuro, Ketibung, dan terakhir kecamatan Waisulan. Dalam prakteknya ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan program ini dengan meminta biaya kepada orang yang ingin mensertifikatkan tanahnya. Masalah PRONA ini adik-adik, tadi sudah disampaikan panjang lebar, tapi semuanya harus sesuai prosedur. Kami terima laporan ini atas nama mahasiswa, atas nama masyarakat, dan kami siap nanti menindaklanjuti. Dari mahasiswa hukum bersama KUSPOM itu maunya ini ditindaklanjuti sampai ke Meja Hijau. Kalau Dewan itu bukan kapasitas dia untuk menindaklanjuti ini, tapi minimal dia menggiring kasus ini. Konfirmasi ke PPN, seperti apa masalahnya, kepala desa, termasuk masyarakat dia yang memilih dia sendiri. Kalau masalah puas atau tidak, nanti hasilnya. Kalau sekarang kita belum puas, kalau hasilnya sudah ada di Meja Hijau baru kita puas. Tim Liputan TV Lampungku melaporkan.